Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara dengan saya Edi Mulyadi dari forum news.news.fn FNN dengan tamu kita istimewa sekali, umur nggak mudah baru 79 79 Mbak B Ridwan Saidi, beliau punya banyak julukan dari Mulei Budayawan, Sejarawan Juga Provokator Wan Sorry B, kita berhubung ketemu Mbak B nih Ini masih soal Biorama nih B Ini kalau Abim mau Bagaimana menerima ribu-ribu soal Diorama Saya termasuk yang sangat kecewa Karena bagaimanapun juga Diorama itu menggambarkan Suasana yang tidak boleh dilupakan Percobaan Kudeta PKI Disitu ada tokoh yang tampil Pak Soeharto Bagaimanapun juga Pak Soeharto itu Lalu cekatan Kenapa justru Apa katanya Berpikiran Berhala Bagi PKI Jadi tidak bisa tidak Ya sudah Ya sudah Saya ingin Pak Sukuti sudah Nah Ras, ini biasanya Mbak B Ridwan Saidi ini orang yang paling ceplas-ceplas Ngomong tanpa terengkali-kali Tapi untuk kali ini Di beliau ini Pak Sukuti Setuju tapi diam-diam lagi Ini artinya saudara Ini menarik betul Bahkan seorang di bahasa ini Yang istilah saya dulu Udah putus urat takut Dia pun tiba-tiba jadi berhati-hati Oke kalau gitu kita ganti sedikit geser topiknya Apapun yang terjadi Ini di Mahkosrat Dan sepertinya harusnya Buat warga Kosrat Sebuah kebanggaan Kebanggaan Bahwa pendahulu mereka yang menumpas PKI Tentu saja dengan pesama rakyat Iya iyalah Tapi kenapa ini justru Terjadi seperti itu gini Apakah mengecewakan keluarga Kosrat yang lain Ya itulah penjelasannya juga gak jelas Dari pangkosrat yang sekarang Gak ada penjelasannya Mesti jangan dijelaskan Dan harus dipertimbangkan kan Itu ornamen atau hiasan patung Di ruang kerja yang sangat penting itu Dimana disitu Pak Harto mengatur Apa itu rencana Atau siasat strategi penumpasan Itu kan mesti dipelihara Dengan baik Lalu kenapa Dibegitukan gitu kan Itu kan pertanyaan Jangan dilupakan Itu adalah ruang itu Secara fisikal Adalah milik Kosrat Tapi secara ideal Adalah milik seluruh rakyat Indonesia Nah kembali ke soal patung deh Waktu dudung Menjadi gubernur Agmil Oke Dia bikin patung Soekarno Iya Yang berapa meter tadi Lalu ditanya oleh wartawan Alasannya apa Karena dia ingin memberikan kenangan Dan pembelajaran pada para Taruna Di Agmil itu Oke Tapi kan kita sebagai warga Tahu bahwa yang namanya proklamator Iya Itu dua orang Be Kenapa dibikin cuma Soekarno Hakanya gak dibikin Be Nah itulah Jadi apa Misalnya kan begini Waktu kita balik ke soal tadi Kita gak bisa Lemparkan kepada Penyampai ide Oke Yang pernah Menjadi Pangkosrat Sebelumnya Sebelumnya gak bisa Yang sekarang dong Yang bertanggung jawab Yang bertanggung jawab sekarang Ya dia Dia harus menjelaskan Kenapa harus mengoke Oke Itu itu lu klirnya Sampai sekarang Saya merasa Pangkosrat sekarang ini Belum memberikan pertanggung jawaban Oke Itu baru kita Pindah ke patung Pertanyaan Kenapa Bung Hatta itu disingkirkan Bung Hatta memang mundur Pada tahun 1996 Jadi sebagai Wakil presiden Tapi kan Dia gak bisa dihilangkan Namanya Duitunggal Iya Karena dulu PKI itu Kalau membuat Teks proklamasi Gak ada Soekarno Hatta nya Gak ada Gak ada Gak Kenapa Hatta nya hilang Soekarno nya ada patungnya Hahaha Itu Hahaha Jadi Kata Rakyat Gerung Sedara Kata Rakyat Gerung Itu Dudung Harus membuktikan Bahwa dia Bukan Pangkosrat Pilihan PDIP Hahaha Hahaha Oh begitu ya Hahaha kita belum mendengar pertanggung jawabannya mungkin sebelum dia minta pertanggung jawaban itu kita minta menjawab dia sebetulnya masih perlu enggak sih patung diorama di ruang itu itu peristiwa itu adegan itu buat seorang pangkut dudung adur apa perlu dong itu kan mengilhami dia mesti menjawab bagi dia bagaimana perlu apa enggak perlu bagi kita rakyat itu perlu untuk mengilhami harus dikembalikan harus dikembalikan patung itu di tempat semula dan langkah pertama jelaskan patungnya masih ada loh enggak dihancurkan katanya kita minta begitu di jelasin kalau enggak ya dibikin baru enggak ada soal itu sebagai penutup dari gaduh soal begini pelajaran apa kita bisa tarik pelajaran yang dapat kita tarik adalah bagaimana begitu gampang orang melupakan sejarah melalui ornamen-ornamennya itu yang kita lihat iya karena apa itu lupakan sejarah karena dia mungkin ada yang merasa tidak diuntungkan ada yang merasa tidak diuntungkan oleh sejarah itu iya jadi Pak Gatot memang ahlinya ya kan beliau pernah panglima TNI kan dan saya kira karier beliau belum merahir belum merahir belum merahir karier beliau walaupun sudah pensio walaupun sudah pensio itu di jajaran TNI kan di jajaran negara bangsa kan dia belum merahir karirnya ya memang ah kita sih merasa namanya juga sindiran sindiran kan enggak boleh dibilang terus-terang hahaha 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 di negeri ini kalau nggak di apa sih kalau kandung bahasa betulnya kalau dicolokin bukain patahnya iya 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 artinya haruslah tampil pangkosrat yang sekarang menjelaskan memberi pertanggung jawaban kepada rakyat kenapa itu dilakukan ya tidak bisa dikatakan ini si Anu yang minta nggak bisa ah